Sebuah minibus berpenumpang 8 orang yang hendak berlibur di wisata air panas pacat Kabupaten Mojokerto terjun ke jurang dengan kedalaman 50 meter. Peristiwa ini bermula ketika minibus yang dikemudikan Ari Wibowo asal Jombang melaju dari atas menuju ke wisata air panas pacat. Ketika melintas di jalur turunan, tiba-tiba remblong dan tidak bisa dikendalikan hingga terjun ke jurang. Akibat kecelakaan tersebut, sopir bersama tujuh penumpang asal kesamben Jombang mengalami luka lecet dan memar karena berhasil menyelamatkan dengan melompat dari dalam mobil sebelum terjun ke jurang. Namun kondisi mobil ringsek total. Sementara itu, dalam dua minggu terakhir peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur wisata pacat Canggar sudah empat kali terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda empat. Dari sejumlah korban luka, salah satunya meninggal dunia. Dengan banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas di jalur wisata, pihak Satlantas Polres Ponjokerto bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berencana akan membuat jalur penyelamat di kawasan tersebut. Aminuddin Ilham, JTV